Sempat tidak beraktifitas karena aksi ribuan basah mendolak undang-undang Omnibus selalu cipta kerja sejak 7 Oktober 2020. Minggu siang, puluhan pedagang yang berada di area kompleks gedung DPRD Provinsi Lampung di Jalan Walter Mungensidi, Dr. Warsito, kini mulai kembali membuka tenda atau kiosk dagang. Aksi demonstran berdampak lumpuhnya akses jalan mengakibatkan puluhan pedagang dan pemilik warung tidak berani berjualan dampaknya para pemilik usaha ini. Kehilangan pendapatan dan merugi. Sahirin, salah satu pedagang mengaku sempat penghasilan berkurang karena akses jalan ditutup oleh petugas. Oh iya iya. Oh iya iya. Para pedagang berharap peristiwa serupa tidak terulang lagi agar para pedagang bisa kembali usaha. Hendri Yansyah melaporkan.